Hai, perkenalkan saya Rizka Pramesti, salah satu trainer di XS Academy. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang react natif. Sebelum teman-teman mempelajari lebih lanjut react natif, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu react natif dan kenapa kita harus mempelajari react natif. Oke, jadi react natif adalah framework javascript yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile, baik itu di Android maupun di iOS. Jadi react natif itu dibangun menggunakan javascript library yang bernama react. Dan react sendiri ini dibangun oleh perusahaan yaitu Facebook. Pada awalnya, Facebook mengembangkan react untuk membangun suatu interface pada web application, namun terus berkembang menjadi mobile platform yaitu react natif. Dengan kata lain, sekali kita mempelajari react, kita dapat membangun aplikasi web dan aplikasi mobile, baik di Android maupun di iOS. React sendiri dirilis pada tahun 2013, dan untuk react natif sendiri dirilis pertama kali pada tahun 2015. Jadi, kenapa kita perlu mempelajari react natif? Salah satu keungguhan dari react natif telah disampaikan di website resminya sebagai tagline yaitu Learn, Watch, Read, Anywhere. Jadi, sekali kita mempelajari react, kita dapat mengimplementasikannya di web application, desktop, maupun di mobile platform. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa react natif dibangun menggunakan javascript library. Dan react natif menggunakan fitur bridge untuk mengolah codebase menjadi native module, baik Android module maupun iOS module. Dan hal yang menarik di react natif adalah fast refresh. Jadi, ketika developer melakukan perubahan di codingannya, lalu di save, maka perubahan itu langsung terlihat tanpa di render ulang. Setelah mengetahui lebih jauh mengenai react natif, nah sekarang siapa sih yang sudah menggunakan react natif sebagai mobile aplikasi mereka? Di situ salah satunya ada Facebook, Instagram, Skype, terus Discord, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman bisa dilihat di website resmi react natif yaitu reactnatif.dev. Oke, sekian dari saya. Semoga sharing kali ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang tertarik mempelajari react natif, silakan cek kontak Access Academy di description box. Sampai jumpa, daaah!